Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padahal tuh banyak banget yang udah review Eh, sorry Banyak banget yang udah request gitu loh Untuk gue nge-review jersey dari cabang olahraga lain gitu Oke So, sesuatu yang ada di judul dalam thumbnail ya Di video kali ini gue bakal unboxing dan review France Nusantara FC Home jersey 2022-2023 Yang ya kita tau klub ini dimiliki oleh Raffi Ahmad Dan semenjak di Liga 2 kemarin Mereka bekerjasama dengan aparel lokal 100 ya ini I'm not sure kalau dia itu aparel lokal Sebenernya gue kemarin udah sempet telepon-teleponan Sama temen gue Lokal ejer sih Bang Spidey Sebelum dia bikin konten di channelnya Gue tuh udah sempet diskusi Bahas untuk dari mana sih aparel 100 ini Walaupun klaimnya adalah aparel lokal gitu Aparel Indonesia Yang tapi kalau kita lihat Kemarin si Spidey juga udah review ya Banyak banget pembahasan yang daging banget ya Maksudnya informasinya cukup banyak Lo bisa aja cek di videonya Bang Spidey Di Lokal ejer sih Cek aja di Youtube-nya Dan yang paling mengejutkan adalah di box setnya ya Yang tentunya kalau kita lihat Di punya Spidey kemarin polosan Tapi di box set gue Waduh Dia udah langsung kita ambil aja gitu Jadi gak usah lama-lama ya kan Jadi Ya Seperti yang lo lihat ya Mungkin buat temen-temen yang kemarin udah follow Instagram gue Lo ngecek di story gue Gue udah share tentang hal ini Jadi Box setnya tuh ada keganjilan gitu Kalau kita tau brandnya Si 100 Tapi Box setnya tuh Lightning gitu Kabarnya adalah Kabarnya adalah Lightning dan 100 ini Dia dibawah satu perusahaan yang memang punya hak resmi untuk mendistribusikan Atau menjual ya Dalam satu naungan yang sama Lightning dan 100 Dan ya make sense juga Kalau misalkan tiba-tiba gue dikirimin pake box set lining gitu Tapi ya Gak lining juga dong Harusnya Iya gak sih gitu loh Maksudnya Kenapa kok bisa ada box set lining Dan gue beli jersi sepak bola Tapi disini Tulisannya badminton Keliatan gak Ya kan Badminton Gak lucu gimana ya Ya semoga next bisa diperbaiki lah ya Untuk 100 Ini sepele Tapi untuk brand image Dari brand itu sendiri penting gitu Kalau misalkan Lo kok bisa-bisanya ngirim pake box set lining gitu Apalagi untuk citra Brand dan citranya club Yang bermitra tuh juga penting banget Harus dipikirkan untuk kedepannya Oke Video langsung lama-lama Langsung kita buka aja Kayaknya gampang banget ini bukanya Ya Karena Kemarin Si Spidey juga bukanya Gampang gitu Maksudnya Box setnya juga tipis gitu Gak terlalu ribet Packagingnya juga simple aja Oke kita keluarin dari bawah Dan ya kosong Kosong gak ada apa-apa Ya Gue Bukan Jangan salah Gue gak mau sulap disini ya Oke Packagingnya kayaknya beda ya Sama punya si Punya si Spidey ya Kemarin punya Spidey tuh Kalau gak salah Dia packagingnya pake Polybag biasa gitu Polybag clip Yang punya gue ini Ya polybag yang agak tebel Dan bagus Dan Ada Ziplocnya gitu ya Ada Apa sih Bahasa Jawanya Selerekan Apa sih Iya Kancing gini Yang geser Dan bagus gitu Maksudnya disini ada tulisannya M Size gue 100 live 100% Oke Langsung kita keluarin aja Biar temen-temen juga Gak penasaran lagi Tampilan jersinya Dan Boom Wow kok beda ya Damn Sorry sorry Oke Ini Gue Nerima barang yang berbeda loh Dengan Spidey Tapi oke Langsung kita review aja Oke Yes Yes Aneh gitu ya Jujur gue kayak excited Tapi excited yang Aneh gitu Kayak Weird gitu loh Peter B nya juga beda loh Kenapa ya Kenapa guys Kira-kira Kok bisa kayak gini ya What Oke Yaudah nanti kita langsung kita bahas aja Seperti kalian lihat tampilan depannya seperti ini ya Penuh dengan corek abstrak ya Abstrak kayak Tumpan minyak gitu Tumpan minyak sama air Kalau dicampur tuh kan Kayak Warna-warna apa Mudah-mudah motif kayak gini Dan di belakangnya sih Polosan aja ya Ini kan sponsorless ya Beda sama yang dipake Ya tim pasti Dia full sponsor Cuman Informasi yang gue dapet Kalau gak salah mereka Maka akan segera Merilis yang Versi full sponsor gitu Kalau kita lihat Untuk overall ya Sebenernya polanya ini Dia pake pola raglan ya Pola raglan Dan untuk motifnya sendiri Kayaknya memang disublim gitu Disublim Lu bisa lihat gitu kan Maksudnya Disini kayaknya emang Pake warna putih Jadi memang Untuk warnanya tuh Semuanya pake Pake sublim aja gitu Warna-warnanya Dan Untuk kainnya sendiri sih Sebenernya dia Bahannya tipis banget ya Dia pake dua jenis kain Yang dimana untuk kain utamanya ya Yang di bagian lengan Atau bahu Dan di bagian depan Ini pake dry fit gitu Ya kayak polyester Kalau yang di bagian belakang Tentu saja Dia pake bahan mesh ya Yang Which is Yang punya pori-pori Lebih besar gitu Di bagian kerah Ya di bagian kerah Kolar nih Dia pake dua bahan ya Kalau yang di bagian depannya Yang model V Dia pake bahan Kayak kainnya Jadi pake bahan polyester Tapi kalau di bagian belakang Dia pake Bahan rib Tapi yang ribnya tuh Kayak rib yang model katun gitu Jadi yang nyerap keringat Tapi susah untuk melalirinnya Jadi Bahan ini kayak Kayak lu tau kaos-kaos katun Gitu kan Jadi dia bisa nyerap keringat Dan memang lentur juga sih gitu Tapi Lenturnya gak terlalu ya Maksudnya kayak mati aja gitu Maksudnya gak terlalu luntur-luntur banget gitu Dan untuk di bagian coves Sama aja ya Sama kayak di bagian kolar gitu Jadi Dia pake Bahan rib yang Katun juga gitu Keliatan loh Ribnya tuh Kalau lu ngeliat detail Jadi dia tuh kayak Kapas dari katunnya tuh Keliatan kayak Apa ya Broduli Broduli tuh apa ya Bahasa Indonesia nya Gue lupa cuy Intinya pokoknya Dia tuh jelas gitu loh Keliatan-keliatan kayak Gak bersih gitu Beda kalo Gue sesikit bandingin brand lain Gak apa-apa ya Kemarin kayak gue Nge-review mails itu Ribnya tuh bagus gitu Maksudnya gak yang Pake katun yang kayak Broduli gitu tuh Enggak gitu Jadi bahan katun kan Pasti kayak Kapas-kapasnya kan Kayak agak copot gitu Semi-semi copot gitu kan Dari anyamannya gitu Tapi ya Overall it's okay gitu kan Ya gak ada Ya menurut gue Jersey ini sebenernya Nothing special ya Jujur aja Sebenernya nothing special Gak ada yang Ada nilai lebih Untuk jersey ini ya Mungkin hanya di logo ya Logo 100 Ini dia pake TPU ya TPU-nya cukup keren Ini maksudnya detail Dan pastinya di press juga gitu ya Tapi perawatannya yang susah Mungkin buat temen yang Punya jersey-jersey Yang pake Aksesoris atau logo Klop logo aparel Atau detail-detail yang lain Pake rubber TPU Terus tatami gitu Segala macem Emang harus perawatannya ekstra Di logonya ini kayak Pake rubber ya Kayaknya sih ini TPU lokal ya Gue sebut TPU lokal Karena Kalo TPU Cina Itu gak kayak gini gitu Maksudnya Ya Gue banyak sih Jersey-jersi yang pake TPU gitu Maksudnya Maksudnya gini Detailnya itu dapet gitu ya Detailnya dapet Warnanya dapet Terus kadang juga glossy Kalo glossinya pun juga Bagus gitu Nah kalo ini Ini tuh kayak Ngedoff gitu Jadi kayak gak glossy sama sekali Dan kayaknya sih Bahannya tipis gitu Dan Menurut gue kayak Detailnya juga kurang rapi ya Kalo lo di bagian bawahnya ini tuh Wah Kayak kurang rapi gitu loh cuy Jadi nempelnya tuh kayak Seakan-akan Kayak mau lepas aja Walaupun mungkin kuat gitu Lemnya kuat Cuman kayaknya Kayak ada yang Something yang kurang gitu loh Oke Detailnya sih gak ada lagi ya Mungkin di bagian belakang ini Disublim aja ya Ini logo Poenix Ya Poenix ya Sesuai dari logo Rans Nusantara Football Club Menurut gue banyak kritik Yang kayaknya harus masuk ke dalam Di jersey yang Gue punya ini ya Yang mungkin bisa didengar oleh Manajemen Rans Atau manajemen dari Life 100% Mungkin bisa Di upgrade gitu ya Dan kayaknya ini Masangnya kayaknya Agak miring gak sih Ya gak sih cuy Atau gimana gitu Ya gak sih Agak miring Masang logo Rans nya ya Kurang Gak tau kenapa gitu Maksudnya Kayak percuma gitu Logo Bahan logonya udah bagus Logo 100 sama Rans nya udah bagus Tapi masangnya miring gitu Kayak Aduh sayang banget gitu ya Udah langsung kita ke bagian dalam aja Kayak Wah kayak gue kurang Excited gitu loh Kurang terkejut Gitu ya Oke di dalam ini ada Kayak semacam Size tag ya Size tag 100 medium Gue disini pake SSM ya Dan Peter Band nya Peter Band yang bukan lentur Jadi kayak mati Mati Bener-bener mati Gak lentur sama sekali Kayaknya emang banyak masukan ya Banyak input yang harus dimasukin Kedalam jersey ini Di bawah as always Ada Wishing tech treatment Logonya 100, 100, polyester 500% 100.co Kayaknya kurang ya Ya udah Mungkin Karena disini gue pake jersey SSM ya Mungkin temen-temen yang pengen liat Gue on fit band nya seperti apa Langsung liat aja Seperti ini Sampai jumpa di hp *** Sampai jumpa di hp Seperti kalian lihat ya Gue barusan pake jersey ini Dan ya Ini memang cuttingnya tuh bukan slim fit ya Dia kayak regular fit aja Dan makanya kalo gue pake Ya agak sedikit keliatan yang kedodoran Kegedean ya It's okay Karena memang Ya gak tau Memang mungkin size-nya juga kegedean kali ya Kayaknya mungkin kalo misalkan gue pake S Atau XS Mungkin lebih ngefit aja Apalagi kalo buat olahraga tuh Kayaknya lebih ngefit banget aja gitu Dan Untuk jersey ini pun Kemarin dibanderol dengan harga Rp399.800 Kalo gak salah ya Gue kemarin Dapet dari Tokopedia Ya dari Tokopedia Memang kalo gak salah Memang mereka kan kerjasama sama Tokopedia Jadi mereka hanya ngejual produk mereka di Tokopedia Oke Dan untuk ratingnya berapa bang Waduh Rating Dari 1 sampai 10 ya Untuk jersey ini Kayaknya Kali ini gue sorry to say banget Sorry to say banget I'll say 7 7 aja Ya dari 10 Karena agak gak worth it Menurut gue gitu Maksudnya dengan Dengan Harga Rp400 Itu sebenernya Untuk jersey di Indonesia udah cukup lumayan mahal Dan ya Sebenernya menurut gue Harga segitu juga udah jadi standar ya Standar jersey player issue Di Indonesia Tapi kualitas dan presentasi yang diberikan kepada customer Kepada konsumen Kurang banget gitu Menurut gue kurang banget gitu Untuk harga Rp400 Gue tidak mendapatkan experience yang Apa ya Yang harusnya bisa kayak Wah ini loh gitu Kayak gue bangga pake jersey ini Atau Oh Pkg-nya oke Apa segala macem gitu Dari luarnya aja Gue udah kayak Apa nih Kayak Lining What Maksudnya Kenapa bisa lining gitu Itu yang Itu yang jadi Permasalahan pertama gitu Yang selanjutnya ya Dari gue Masukannya ya Logo tadi ya Logo Logonya tuh kayaknya miring gitu Jadi mungkin QC-nya kurang ya Quality control-nya Mungkin next bisa diperbaiki Dan bahannya sih Ya umum lah ya Umum untuk bahan-bahan polistris Seperti ini Dan Yang gue heran Nah satu lagi nih Kenapa tadi logonya bisa beda Dengan yang di-review sama Spidey gitu Ya mungkin itu aja Mungkin ya Mungkin temen-temen dari manajemen Rans Atau Dari 100 Nonton video ini Ya Semoga bisa menjadi bahan referensi Untuk discuss selanjutnya Dan ya Mungkin sekian itu aja Review gue kali ini Dengan Ya jersey home Dari Rans Nusantara FC Jersey terbaru mereka untuk di Kasta teratas Untuk musim pertamanya Gue ucapkan selamat dulu ya Seharusnya di awal sih Gue gak channel selamat Selamat untuk A.Rafi Dan Om Rudi Salim Dan temen-temen yang lain Untuk merasakan Atmosfer Kasta teratas Liga Indonesia Oke mungkin sekian itu aja Video gue kali ini Dan mungkin kalau kalian suka dengan video ini Beri segitu thumbs up Dan jangan lupa juga untuk support gue Terus as always Dan klik tombol subscribe Yang ada di bawah Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe Yang ada di bawah Jangan lupa untuk turn on Your notification Agar kalian jadi orang pertama Nonton video-video terbaru Dari G selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk Follow akun sosial media gue Di tiktok Twitter Instagram Semuanya sama aja Di At Faris Taufik Ya mungkin sekian itu aja Dari gue kali ini Jajan Warahmatullahi And I'll see you In the next video Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton